Pendekar Remaja, Jilid 17 Seorang di antara ketiga iblis itu, yaitu Lak M. O. Chowesu, adalah seorang yang sangat malas dan paling doyan tidur. Sampai matahari naik tinggi, belum juga dia bangun dan masih mendengkur di bawah pohon di dalam hutan itu. Bawu Hun Ti sudah kehabisan kesabarannya, karena dia ingin sekali mencari gadis yang lihai malam tadi. Akan tetapi ketika dia hendak membangunkan Lak M. O. Chowesu, hampir saja dia menjadi korban kaki kakek aneh ini. Begitu dia memegang lengan Lak M. O. Chowesu dengan maksud hendak renenggugahnya, tiba-tiba saja kaki kanan orang tua aneh itu bergerak cepat sekali menendang ke arah dadanya. Baiknya pada waktu itu tangannya sudah disambar oleh Tian Hita Hitsian Su yang segera membetotnya ke belakang sehingga tendangan itu tidak mengenai sasaran. Bawu Hun Ti terkejut sekali dan ketika dia memandang ke arah orang yang masih tidur mendengkur, dia mendapat kenyataan bahwa kakek gemuk itu masih tidur nyenyak. Bawu Hun Ti menjunurkan lidahnya. Selama hidup baru kali ini dia mendengar keandahan dan kelihayan seperti itu. Oleh karena itu, ia menahan kesabarannya dan menanti sampai matahari naik tinggi barulah orang tua itu sadar dari pulasnya. Mereka lalu berangkat dan di tengah jalan bertemulah mereka dengan Goatlan. Tiga iblis tua itu memandang kepada Goatlan sambil tertawa-tawa dan Hailun Tai Lek Sem Kui bertanya, Nona muda, kau siapakah dan siapa pula suhumu sehingga kau mampu mengalahkan dia? Ia menunjuk kepada Bawu Hun Ti. Goatlan menjura dan berkata dengan suara halus, Orang tua, burung-burung di udara bertemu di angkasa tak pernah saling bertanya dan mengurus persoalan yang tidak ada sangkut prautnya dengan dirinya. Kita orang-orang perantau sebaiknya dapat mencontoh burung-burung itu. Memang Goatlan tak ingin orang mengetahui keadaannya dan tak menghendaki orang mengetahui akan maksudnya mencari obat untuk putera kaisar. Siapa tahu orang ini juga termasuk mereka yang hendak menghalangi usaha mendiang suhunya. Mendengar jawaban ini, Tianhi Teit Siansu tertawa bergelak dan dia lalu memandang kepada kawan-kawannya yang juga tertawa geli. Hanya Bawu Hun Ti seorang diri yang memandang kepada Goatlan dengan pandang macam menyatakan kekagumannya dan juga penasaran. Setelah melihat Goatlan di siang hari, ia makin tertarik akan kecantikan nona ini dan makin penasaranlah hatinya mengapa ia sampai kalah oleh seorang nona yang demikian muda. Hahaha, nona yang baik kata Tianhi Teit Siansu, kau tidak saja berkepandayan lumayan akan tetapi juga mempunyai pandangan luas dan ketabahan yang cukup. Hutan yang seliar ini berani kau masuki. Sungguhpun aku orang tua tidak dapat menyangkal kebenaran ucapanmu, akan tetapi ketahuilah bahwa baru bisa bertemu dengan kami tiga orang-orang tua saja sudah merupakan hal yang langka dan luar biasa bagaimu. Kami adalah Hailun Tai Lek Sem Kui, tiga orang tua dari Hailun yang bodoh. Dan sahabat baik kami ini, ia menudingkan telunjuknya ke arah Bawu Hun Ti, adalah seorang yang cukup ternama juga. Namanya Bawu Hun Ti dan kepandayanya cukup lihai. Nah, setelah kami memperkenalkan nama, masihkah kau menganggap bahwa kau terlampau tinggi untuk memperkenalkan diri kepada kami? Goatlan terkejut sekali mendengar nama ketiga orang tua ini karena dia pun pernah mendengar dari dua orang suhunya bahwa Hailun Tai Lek Sem Kui adalah tokoh-tokoh persetaptan yang pandai dan ditakuti orang. Akan tetapi, mendengar nama Bawu Hun Ti membuat dia lebih tercengang lagi dan kemarahan membuat mukanya menjadi merah padam. Inikah si jahatnya yang pernah menculik lili dan membunuh Yusuf? Semwilo Chiampual, katanya kepada kakek Kate itu sambil menjura memberi hormat. Sesungguhnya merupakan kehormatan besar bagi Teocu, murid, yang muda dan bodoh telah dapat bertemu muka dengan Semwilo Chiampual. Teocu bernama Kue E. Goatlan. Terbuka lebar metuk ketiga orang kakek itu. Ha, ternyata kau sudah pernah mendengar nama kami? Bagus, kalau begitu, tentu kau murid seorang pandai. Akan tetapi Goatlan tidak mempedulikan ucapan ini, sebaliknya dia cepat memandang dengan penuh kebencian kepada Bawu Hun Ti dan berkata, Orang si Bawu, apabila aku tahu bahwa siluman yang malam tadi mengintai rumah kakek petani adalah Jahanam yang bernama Bawu Hun Ti, tentu aku tidak akan mau melepaskanmu secara begitu saja. Bawu Hun Ti, bersiaplah kau untuk menebus semua dosa-dosamu dan mampus di tanganku. Sambil berkata demikian, Goatlan mencabut keluar sepasang bambu runcinya dan siap hendak menyerang Bawu Hun Ti. Eh, haha, nona manis, sudah miringkah otakmu? Mengapa kau tiba-tiba menjadi marah dan begitu membenciku? Bawu Hun Ti lebih merasa heran daripada marah mendengar makian itu karena sesungguhnya ucapan gadis ini tidak pernah disangkanya. Dahulu kau pernah menculik lili putri pendekar bodoh, juga secara kejam kau sudah membunuh kakek Yusuf. Kalau sekarang aku memberitahumu bahwa aku adalah putri dari Kuean, apakah otakmu yang tumpul masih juga tidak tahu mengapa aku hendak membunuhmu? Sambil berkata demikian secepat kilat tubuhnya berkelebat maju dan ia mengirim serangan maut ke arah tubuh Bawu Hun Ti. Orang si Bawu ini menjadi terkejut sekali ketika dia mendengar bahwa nona ini adalah putri dari Kuean dan lebih-lebih kagetnya saat ia melihat serangan yang menimbulkan angin dingin mengerikan itu. Ia cepat melompat mundur ke belakang, akan tetapi kedua ujung bambu runcing di tangan Goatlan tidak mau melepaskannya dan terus mengejar hebat. Terpaksa Bawu Hun Ti mencabut keluar goloknya, kemudian dia melakukan perlawanan sekuatnya. Akan tetapi, begitu goloknya bertemu dengan bambu runcing gadis itu, dia merasa tangannya tergetar dan secara aneh sepasang bambu runcing itu menggunting goloknya dan diputar sedemikian rupa sehingga goloknya kena dirampas. Bawu Hun Ti berteriak kaget dan cepat dia melompat ke belakang tiga orang kakek yang memandang kagum. Samuel Long Hiong. Dia ini adalah keponakan pendekar bodoh dan seorang di antara musuh-musuhmu yang sombong itu. Tian Hite Hitsian Su melompat ke depan sambil menggerakkan tayungnya. Senjata istimewa ini mengeluarkan angin sambaran yang kuat sekali sehingga Goatlan cepat miringkan tubuh dan menyebabkan bambu runcingnya. Ia maklum bahwa kakek ini tinggi sekali ilmu silatnya, maka ia lalu berkata, Lo Chiam Pual, harap kau orang tua tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Hahaha, nona yang gagah perkasa. Kami bertiga sengaja datang turun gunung karena dimintai bantuan oleh sahabat Bo Hun Ti. Kulihat kau memainkan ilmu silat bambu runcing dari Hok Peng Tai Su, sungguh mengagumkan. Biarlah kita main-main sebentar dan berilah kesempatan kepadaku untuk merasakan kelihayan bambu runcing dari Hok Peng Tai Su. Sambil berkata begitu, payungnya segera meluncur ke depan dan ternyata bahwa ujung payung yang tumpul itu digunakan untuk menotok jalan darah lawan. Gerakannya cepat serta mengandung tenaga besar, sedangkan setiap kali payung itu ditarik kembali, maka cabang-cabangnya berkembang merupakan perisai, tameng, yang kuat untuk menjaga diri. T. W. A. Su Heng, kakak seperguruan tertua, jangan borong sendiri, biarkan Xiao Teh, adik, merasai kelihayan nona ini serulak M. O. Chowichu yang segera memutar rantai bajanya. Memang ketiga orang kakek ini paling suka bertempur. Di dalam dunia persilatan tingkat tinggi, hanya ada dua rombongan orang aneh yang paling doyan bertempur. Rombongan pertama adalah Hakpet, Moko, dua saudara setan hitam dan putih, yang amat ditakuti orang karena tiap kali kedua orang saudara ini turun tangan dalam pertempuran, pasti mereka membunuh orang. Keduanya merupakan manusia buas yang haus darah. Berkelahi dan membunuh orang merupakan hobi, kesukaan, mereka, tanpa peduli siapakah orang yang dibunuhnya itu dan apa alasannya. Pembaca dari cerita pendekar bodoh tentu masih ingat bahwa Hek Moko menjadi guru dari Kuean dan betapa kedua orang iblis hitam dan putih ini kemudian tewas karena bertempur sendiri. Rombongan kedua yang paling doyan berkelahi adalah Hailun Tai Lek Sam Kui ini. Juga bagi mereka ini, pertempuran merupakan kebiasaan dan kesukaan, sungguhpun sifat mereka berbeda dengan Hek Pek Moko. Ketiga orang kakek ini senang berkelahi dan mencoba kepandayan orang lain, hanya untuk membuktikan bahwa mereka mempunyai kepandayan yang lebih unggul. Mereka tidak biasa membunuh lawan yang sudah mereka kalahkan, cukup asal mempermainkan mereka saja dan memaksa supaya lawan-lawan mereka itu mengaku kalah. Dalam setiap pertempuran, ketiganya selalu maju bersama-sama, bukan dengan maksud mengeroyok karena sifat mereka curang, melainkan tiada seorang pun di antara mereka yang mau mengalah dan yang mau tinggal diam sebab ketiganya khas akan kemenangan dan ingin mempunyai saham dalam kemenangan itu. Demikianlah, pada waktu Tianhe Teichian Su menyerang Goat Lan, Lam Emo Chow Su si kakek gemuk bertopi pendeta Buddha itu lalu maju pula ikut menyerang, dan si tinggi kurus pula lalu melompat maju sambil memutar tongkatnya. Tentu saja Goat Lan merasa mendongkol sekali melihat betapa Ailun Tai Lek Sem Kui yang terkenal memiliki kepandaian tinggi itu mengeroyoknya. Hal ini ia anggap amat tidak tahu malu dan curang. Lengyaplah semua penghormatannya terhadap ketiga orang kakek ini. Bagus, tidak taunya kalian hanyalah tua-tua bangka tidak tahu malu teriaknya sambil memutar sepasang bambu runcingnya dengan cepat sekali sehingga sepasang senjata ini berubah menjadi dua sinar kuning yang bergulung-gulung. Melihat betapa tiga orang kakek sakti itu mengeroyok Goat Lan, Bu Hun Ti diam-diam tersenyum girang. Dari serangan tadi, dia telah maklum akan kelihayan gadis putri Kuean ini, maka kalau tidak dilenyapkan sekarang, mau tunggu kapan lagi. Ia lalu melompat maju dengan golok di tangan, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dan goloknya terlempar lagi dari pegangan. Jika tadi sepasang bambu runcing di tangan Goat Lan telah melemparkan goloknya yang diambilnya kembali, kini goloknya terlempar lebih jauh lagi. Dia menjadi sangat terkejut karena tahu bahwa yang tadi menangkis goloknya dan membuat senjatanya terlempar itu adalah rantai baja di tangan Lak M. O. Chow Su. Minggirlah dan jangan mengganggu kami bila kami sedang bermain-main dengan nona ini Lak M. O. Chow Su berkata, Gangguanmu itu sama artinya dengan penghinaan. Bukan main heran dan kagetnya hati Bu Hun Ti menyaksikan watak yang aneh ini. Terpaksa dia mengambil kembali goloknya dan berdiri menonton saja, sama sekali tidak berani coba-coba lagi untuk membantu. Sementara itu, Goat Lan merasa amat gelalisah ketika mendapat kenyataan bahwa ilmu silat ketiga orang kaget ini benar-benar tinggi dan lihai. Kalau saja mereka maju seorang demi seorang, agaknya dia masih akan sanggup melawannya. Akan tetapi dikeroyok tiga oleh tiga orang tokoh perselatan yang memiliki kepandayan tinggi, sebentar saja dia sudah terdesak dan sinar senjatanya makin mengecil, tanda bahwa gerakannya amat terkurung dan tidak leluasa. Ia hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya saja untuk mengelak dan menangkis setiap serangan yang datang. Yang membuat dia terheran dan mendongkol adalah kenyataan bahwa tiga orang kaget ini tidak bermaksud mencelakakannya. Tiap kali senjata mereka sudah mendekat tubuhnya, maka senjata itu tiba-tiba ditarik kembali dan terdengar suara kaget-kaget itu tertawa mengejek. Goat Lan merasa dirinya dipermainkan, maka dia lalu menahan nafas mengumpulkan semangat untuk mengadakan perlawanan yang hebat. Tiba-tiba dengan seruan keras, ujung rantai baja di tangan Lakmao Chowisu menangkap dan membelit kedua bambu runcingnya dan pada saat itu pula dari kiri menyambarlah hujung payung milik Tianhi Teh Itzian Su hendak menotok na di tangannya, ditambah lagi dengan totokan dari kanan oleh hujung tongkat bongkisi tinggi kurus yang mengarah na di tangan kanannya. Untuk menyelamatkan kedua tangannya, maka terpaksa Goat Lan melepaskan sepasang bambu runcingnya. Terdengar gelak terbahak dari ketiga orang kaget itu. Aduh, sungguh lihai ilmu silat bambu kuning dari ho pengtaisu kata si kaget-kit. Hayo, lekas mengakulah bahwa kau kalah terhadap kami serulak M.O. Chowisu sambil melemparkan sepasang bambu runcing itu ke atas tanah. Aku ilah bahwa kami Hailun Tailek Semkui lebih menang dan lebih lihai daripada ho pengtaisu yang terkenal juga bau muki mendesak. Akan tetapi, Goat Lan adalah puteri dari suami istri pendekar besar gagah berani, juga murid dari guru-guru besar yang sakti. Mana dia mau mengaku kalah begitu saja? Sambil menggertak gigi, dia lalu mainkan serangan dari ilmu silat Indyang Sinna, yaitu ilmu silat dari suhunya Chiu Sinmo Indyang Giyok Chu tokoh Kunlun San yang terkenal itu. Tianhi Tehid Sian Su cepat-cepat menyambut serangan ini dengan gembira, dan setelah bertempur sepuluh jurus, ia berkata dengan gembira. Aduh! Bukankah ini Indyang Sinna dari Kunlun Pai? Hi, nona kau tentunya murid dari Indyang Giyok Chu, Tosu Pemabukan itu, bukan? Memang Indyang Giyok Chu adalah suhuku jawab Goat Lan dan dia lalu memperhebat serangannya. Baguslah M. O. Chow Wisu dan Bo Muki berseru keras. Hari ini benar-benar kita sangat beruntung. Setelah mencoba kepandayan dari Ho Peng Taisu dan berhasil mengalahkan dia, sekarang kita mendapat kesempatan untuk mengalahkan Indyang Giyok Chu Sutenya. Hahaha mereka kemudian maju menyerbu lagi dan kembali Goat Lan yang bertangan kosong dikeroyok tiga oleh Tai Lek Sem Kui yang bersenjata aneh. Memang guru Goat Lan yang bernama Indyang Giyok Chu adalah Sute, adik seperguruan, dari Ho Peng Taisu. Ilmu silat Indyang Sinna yang dimainkan oleh Goat Lan adalah ilmu silat yang memang khusus dipergunakan untuk menghadapi lawan yang bersenjata. Kalau saja yang mengeroyok Goat Lan adalah orang lain yang tingkat kepandayanya seperti Bo Hun Ti saja, besar kemungkinan dia akan dapat merampas senjata-senjata para pengeroyoknya. Akan tetapi, yang ia hadapi sekarang adalah Tai Lek Sem Kui, tiga tokoh perselatan yang sangat tinggi ilmu kepandayanya, maka biarpun senjata-senjata mereka hanya senjata aneh yang sederhana saja, namun sukarlah baginya untuk dapat merampas senjata mereka. Kembali ia terkurung dan terdesak hebat. Pada suatu saat, dengan sangat tepatnya, ujung payung di tangan Tian Hi To It Sian Su telah menotok pundak kanan Goat Lan di bagian jalan darah Kim Seng Hiat. Kalau orang lain yang tertotok, betapapun lihainya, tentu tubuh atas bagian kanan akan menjadi kaku dan tak berdaya lagi. Akan tetapi tidak percuma Goat Lan menjadi murid tersayang Yok Ong Sin Kong Tiang Lo Si Raja Obat, tokoh yang sangat terkenal karena kepandayanya dalam hal pengobatan. Dari suhunya ini, Goat Lan telah banyak mempelajari ilmu kepandayan untuk mengobati segala macam luka dan penderitaan tubuh, juga tentang totokan berbagai pukulan yang berbahaya. Begitu merasa pundaknya kaku akibat totokan yang lihai itu, tiba-tiba tubuhnya melompat ke atas mengandalkan tenaga kedua kaki, berjungkir balik di udara sambil mengeluarkan seruan keras dari dalam dada, hu, hu, hu. Kemudian setelah tubuhnya tiba di atas tanah, ia sengaja menjatuhkan tubuhnya dengan pundak kanan di bawah, lalu bergulingan beberapa kali. Dan ketika ia melompat kembali, ternyata bahwa totokan pada jalan darah Kim Seng Hiat di pundak kanannya itu sudah sembuh kembali. Melihat perbuatan gadis ini, tiga orang kakek itu saling pandang dengan metel, terbelalak. Tian Hiat Hsian Su kemudian maju selangkah dan berkata dengan suara menyatakan keheranannya. Hai, bukankah yang kau perlihatkan tadi adalah ilmu menolak Tiam Huat dari Yok Ong Sien Kong Tiang Lo? Dia adalah suhuku juga jawab Goat Lan dengan singkat dan marah karena dia masih merasa mendongkol sekali. Hebat kakek Kate itu memuji. Kau menjadi orang muda yang benar-benar beruntung. Mewarisi kepandayan Hok Peng Tai Su, In Yang Giyok Chu, dan Sien Kong Tiang Lo. Nona, kalau kau tidak memberitahu bahwa kau adalah murid Sien Kong Tiang Lo, hal itu masih tidak apa. Akan tetapi setelah kami tahu bahwa kau adalah murid Sien Kong Tiang Lo, kami takkan dapat melepaskankah sebelum kau menyerahkan Tian Teban Lo Pit Kip, Kitab Rahasia Selaksa Pengobatan Bumi Langit. Bukankah sesudah meninggal dunia gurumu itu lalu meninggalkan kitab obatnya kepadamu? Goat Lan terkejut sekali. Benar seperti telah dikatakan oleh gurunya, In Yang Giyok Chu, bahwa banyak sekali orang-orang Ceng O yang menghendaki kitab rahasia yang amat berharga itu. Dan kini tiga orang iblis ketua ini telah dapat menduganya, celaka. Mengingat akan kelihayan ketiga orang tua ini, tanpa banyak cakap lagi Goat Lan lantas melompat pergi sambil mengerahkan tenaga dan kepandayanya melarikan diri. Hi, Nona. Kau tidak boleh pergi sebelum menyerahkan kitab itu kepada kami ketiga orang kakek itu mengejarnya dengan gerakan mereka yang juga amat cepatnya. Goat Lan telah mempunyai ginkang yang luar biasa sekali dan ia telah melatih diri untuk dapat berlari secepat Kijang melompat. Sebentar saja dia telah berlari jauh meninggalkan hutan itu dan ketika ia tiba di lembah sungai yang bercadas dan penuh batu karang, para pengejarnya baru dapat menyusulnya. Nona, kau harus mengalah terhadap kami orang-orang tua berserulem emochowisu yang segera menggerakkan rantai bajanya yang menyambar ke arah kedua kaki Goat Lan bagaikan seekor ular menyerang. Goat Lan menggunakan ginkangnya melompat tinggi sambil tersenyum dan mengejek, kalian ini tua bangka-tua bangka yang betul-betul cahat dan curang. Tak malukah kalian mengeroyok seorang gadis muda yang bertangan kosong? Pada waktu itu, ujung payung di tangan Tianhita Itsyansu sudah menyerang dengan totokan pada pinggangnya, akan tetapi biarpun tubuh Goat Lan masih berada di udara, gadis ini mampu menggerakkan kaki dan tangan kanan untuk miringkan tubuh sehingga totokan ini pun tidak mengenai sasaran. Akan tetapi, begitu tubuhnya turun di atas tanah, ia telah dikurung kembali secara rapat dan hebat oleh desakan-desakan tiga orang kakek belihei itu. Goat Lan berada dalam keadaan amat terdesak dan berbahaya sekali. Namun, tiba-tiba terdengar seruan orang yang amat nyaring sehingga membuat anak telinga terasa sakit. Seruan ini dibarengi dengan berkelebatnya bayangan merah yang cepat dan kuat sekali gerakannya. Sinar pedang berkilau saat orang yang berpakaian merah ini menggerakkan pedangnya dan terdengar suara keras tiga kali. Terang, terang, terang. Suara ini lantas disusul dengan seruan kakek dari Hailun Tai Lek Sen Kui yang melihat betapa ujung senjata mereka semuanya telah terbabat putus. Tanpa banyak cakap lagi ketiga orang kakek aneh ini lalu melompat pergi dan melarikan diri dari situ. Ketika Goat Lan memandang, ternyata yang datang menolongnya adalah seorang wanita tua sekali. Wanita ini berpakaian serba merah, tangannya memegang sebatang pedang yang sinarnya berkilauan dan yang telah dimasukkannya kembali ke sarung pedangnya. Rambut wanita ini sudah putih semua, kulit mukanya penuh keriput menyatakan bahwa usianya sudah hamat tua, akan tetapi sepasang matanya bersinar tajam dan bening sekali seperti mati seorang anak kecil atau mati seorang gadis yang elok. Siapakah kau yang begitu bodoh memasuki hutan liar seperti ini tanya nenek ini dan sungguhpun suaranya nyaring dan merdu, akan tetapi terdengar galak sekali. Pandang matanya seakan-akan hendak menembus jantung Goat Lan. Gadis ini cepat menjura dengan penuh hormat, lalu ia menjawab, terima kasih banyak, kalau tidak ada kau orang tua yang menolong, entah bagaimana dengan nasibku. Aku bernama Kue E. Goat Lan, puteri dari Kue E. Andi Tiang An. Nenek itu memandang tajam. Hem, jauh-jauh kau dari Tiang An sampai di tempat ini, ada keperluan apakah? Entah kenapa, terhadap nenek ini Goat Lan menaruh kepercayaan besar. Biarpun sikap nenek ini sangat galak, akan tetapi ada sesuatu pada diri nenek ini yang menimbulkan penghormatan dan kepercayaannya. Agaknya sepasang metu yang bening itulah. Sesungguhnya, aku sedang menjalankan tugas dari Suhu Sinkong Tiang Lo yang sudah meninggal dunia, untuk mencari obat Tuhiyo Gyoko yang katanya hanya bisa tumbuh di sekitar lembah sungai ini. Tak tahunya, obat belum ditemukan, sebaliknya aku mendapat gangguan dari Hailun Tai Lek Sem Kui itu. Baiknya kau orang tua yang sangat gagah perkasa datang menolongku. Bodoh nenek itu mencela. Hanya karena mereka kaget melihat ketajaman pokyamku, pedang mustikaku, saja yang menolongmu. Apabila mereka tidak lari, belum tentu aku sanggup mengalahkan mereka. Kau katakan tadi hendak mencari Tuhiyo Gyoko? Untuk apakah? Untuk mengobati penyakit yang diderita oleh Putra Kaisar, dengan terus terang Goatlan lalu menceritakan pengalamannya yang didengarkan oleh nenek itu dengan wajah tidak sabar. Bodoh. Ini benar-benar bodoh. Mengapa mengorbankan nyawa sendiri untuk menolong nyawa orang? Gila dan ganjil sekali. Mohon tanya, siapakah sebenarnya sutai ini? Goatlan menyebut sutai karena dia mengira bahwa wanita ini tentulah seorang pertapa yang mengasingkan diri. Untuk beberapa saat nenek itu tidak menjawab. Kemudian ia menggerakkan tangan dan menjawab. Tidak usah kau pusingkan hal itu. Kau mau mencari Tuhiyo Gyoko, marilah kau ikut padaku. Goatlan menjadi girang sekali dan tidak merasa sakit hati karena nenek itu tidak mau mengaku siapa namanya. Yang paling penting baginya adalah mendapatkan buah dan daun itu, supaya dia dapat menyelesaikan tugasnya dan dapat segera pulang. Nenek itu membawanya ke utara dan kira-kira dua li jauhnya dari situ, mereka memasuki sebuah hutan kecil yang gelap. Senjak kala telah menghilang, terganti malam penuh bintang yang membuat cahaya redup dan sayu membayang di sekitar hutan itu. Untung kau bertemu dengan aku, kalau tidak, apabila kau mencari obat itu di siang hari, sampai selama hidupmu pun kau tidak akan berhasil. Goatlan tidak mengerti apa maksud ucapan ini, akan tetapi diam-diam dia terus berpikir, siapakah gerangan wanita aneh ini? Inikah yang dianggap siluman oleh kakek petani itu? Wanita inikah yang telah mengalahkan 30 orang perampok? Mereka kemudian pergi ke dekat sungai dan tiba-tiba saja wanita tua itu berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah sebatang tohon yang besar. Kau lihatlah, bukankah buah itu mengeluarkan sinar seperti mutiara? Nah, itulah yang disebut giyoko, buah mutiara, dan daunnya juga seperti golok bentuknya, maka disebut tuh hiyo, daun golok. Nah, kau ambillah buah dan daun itu. Bukan main girangnya hati Goatlan. Ia segera melompat dan bergantung pada cabang terendah, kemudian mengayun tubuhnya ke atas dan berdiri di atas cabang itu. Tadinya ia merasa heran sekali melihat buah yang besarnya hanya sekepalan tangan itu nampak berkilauan dari bawah, seakan-akan yang bergantungan pada pohon itu bukanlah buah, melainkan batu-batu giyok. Akan tetapi setelah dekat, tahulah ia mengapa buah-buah itu berkilau. Ternyata bahwa buah-buah itu mengeluarkan semacam getah dari kulitnya dan getah ini amat bening sehingga ketika tertimpa cahaya bintang kemudian berkilau di dalam gelap. Daun-daunnya berwarna hijau, bentuknya seperti golok-golok kecil dan ujungnya runcing. Cepat dia memetik lima butir buah dan mengumpulkan belasan daun. Semua buah dan daun itu dia masukkan ke dalam buntalan pakaiannya yang bergantung di punggungnya. Lalu ia melompat turun di depan nenek yang masih memandang dengan matlah, tajam itu. Goatlan menjura di depan nenek itu. Sutai, alangkah besar pertolonganmu kepadaku, tidak saja kau telah membantuku mengusir tai leksem kui, akan tetapi kau juga telah menolongku memperoleh obat ini. Hanya sayangnya, Sutai belum juga memberitahukan nama sehingga aku tidak tahu kepada siapa aku harus selalu mengingat budi ini. Mendengar ucapan yang sopan santun dan ramah ini, wajah nenek yang tadinya muram dan galak itu lalu melembut dan senyum membayang di bibirnya. Anak baik, kau tadi mengaku bahwa kau adalah puteri dari Kueyan, seorang pendekar yang sudah lama ku kenal namanya yang besar. Oleh karena itu, mengapa aku tidak mau menolongmu? Dimanapun juga berada, keturunan orang baik-baik tentu akan mendapat bantuan orang lain. Soal aku dan namaku, tak perlu diingat lagi, anakku. Sekarang lebih baik kau ikut ke Goaku untuk bermalam, karena di dalam hutan ini, tidak mungkin kau dapat melanjutkan perjalananmu. Besok pagi-pagi boleh kau melanjutkan perjalanan. Setelah berkata demikian, nenek itu lalu membalikan tubuh dan berjalan pergi tanpa menengok lagi, seakan-akan ia telah merasa pasti bahwa gadis itu tentu akan mengikuti dia. Suaranya tadi biarpun amat ramah, akan tetapi mengandung pengaruh yang besar. Goatlan tidak menembantah dan berjalan mengikuti nenek itu. Mereka sampai di depan sebuah goa di antara batu-batu karang yang tinggi dan dengan tangannya nenek itu mempersilahkan Goatlan masuk ke dalam. Heranlah Nona itu ketika memasuki goa yang dari luar nampak besar dan hitam, karena ternyata bahwa di dalam goa itu terdapat sebuah lampu yang bernyala terang dan keadaan kamar itu amat bersih. Di tempat itu hanya terdapat sebuah pembaringan terbuat daripada kayu, maka Goatlan lalu mengambil tempat duduk di atas sebuah batu hitam yang halus. Jangan kau duduk di situ, itu adalah tempatku bersemedi. Kau pakailah pembaringan dan tidurlah kata nenek tadi. Tentu saja Goatlan merasa sungkan sekali. Sebagai seorang tamu, bagaimana ia bisa merampas tempat tidurnya rumah yang hanya satu-satunya itu? Tidak, sutai, biarlah aku yang muda mengasuh sambil duduk di sini saja. Sutai tidurlah di pembaringan itu. Anak bandel, mana ada aturan yang muda harus mengalah terhadap yang tua? Kau tidurlah di situ dan kalau membandel terhadapku, lebih baik kau keluarlah lagi. Goatlan menjadi terkejut dan walaupun dia merasa sangat mendongkol menyaksikan kekasaran orang, akan tetapi ia tetap menurut. Sambil tersenyum sungkan ia lalu duduk di atas pembaringan itu, merasa sungkan sekali untuk merebahkan dirinya. Kau tidurlah kembali nenek itu memerintah lagi sambil menduduk di batu dalam keadaan bersilah seperti orang bersemedi. Goatlan memang sudah merasa lelah sekali sehabis bertempur melawan ketiga orang kakek yang lihai itu, maka dia lalu merebahkan dirinya di atas pembaringan itu. Kau bilang tadi bahwa kau adalah puteri dari Kuean dan Mahoa? Apakah kau puteri tunggal mereka? Tiba-tiba nenek itu bertanya. Goatlan tercengang mendengar pertanyaan ini karena sepanjang ingatannya, dia belum pernah menyebutkan nama ibunya. Akan tetapi dia menjawab juga. Betul, Sutai, aku adalah puteri tunggal mereka. Apakah Sutai kenal dengan ayah dan ibuku? Akan tetapi nenek itu hanya berkata singkat. Kau tidurlah dan berangkat pagi-pagi. Karena nenek itu nampak sudah memeramkan sepasang matanya, Goatlan tidak berani mengganggunya lagi. Dengan heran dia terus menduga-duga siapakah gerakan nenek yang aneh dan yang agaknya telah mengenal ayah bundanya ini, hingga akhirnya ia tidur nyenyak. Menjelang fajar, pada waktu sadar dari pulasnya, Goatlan mendengar suara isak tangis tertahan. Ia menjadi heran sekali dan tanpa menggerakan tubuhnya, ia membuka matu dan mengerling ke arah nenek itu. Ternyata bahwa nenek itu tidak duduk bersemedil lagi seperti yang dilihatnya sebelum ia tidur. Akan tetapi sekarang nenek itu menggunakan kedua tangannya menutup mukanya dan tubuhnya bergoyang-goyang menahan tangis dan sedus edan. Tentu saja Goatlan merasa terkejut dan heran, akan tetapi ia tidak berani bergerak dan hanya memandang nenek itu melalui bulu matanya. Tiba-tiba nenek itu bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri giyoklan yang masih rebah telentang dengan mat meram. Untuk beberapa saat lamanya, nenek itu menatap wajah Goatlan, lalu berisik perlahan. Kau putri tunggal mahoa, alangkah cantik dan gagah, ah, sayang Song Ji tidak berada di sini. Setelah berkata demikian, nenek itu melangkah maju, membungkuk dan mencium jedat Goatlan yang berkulit halus dan putih. Ketika nenek itu menciumnya, Goatlan mencium bau yang harum seperti bau bunga cilan dan setelah nenek itu melangkah mundur sambil menghela nafas berulang-ulang, Goatlan membuka sedikit matanya. Di dalam keadaan yang suram itu, ia melihat tubuh nenek itu yang masih langsing dan penuh, rambutnya terlepas dan panjang sekali, sedikit pun tidak nampak ubannya dan rambut itu di dalam gelap kelihatan hitam dan merombak. Wajahnya yang memang baik bentuknya itu tidak kelihatan keributnya, hanya kelihatan sebagai bayang-bayang hitam dari wajah wanita yang cantik sekali. Bagaikan mendapat cahaya penerangan kilat, tiba-tiba timbul dugaan yang pasti dalam pikiran Goatlan. Tanpa disadarinya, ia berseru keras. Ang ini ocu. Nenek itu nampak terkejut dan melompat mundur laksana diserang oleh seekor ular dari bawah. Terdengar dia mengeluarkan seruan tertahan yang aneh sekali, setengah tertawa setengah menangis, kemudian tubuhnya bergerak dan hanya sekali berkelebat, dia telah melompat keluar. Ang ini ocu, tunggu Goatlan berteriak sambil melompat dan mengejar keluar. Akan tetapi ketika dia tiba di luar goa, ternyata bayangan nenek itu tidak nampak lagi. Goatlan menarik napas panjang berkali-kali dengan hati kecewa. Dia tentu Ang ini ocu, pikirnya dengan hati berdebar tegang. Ia telah mendengar dari ibunya tentang pendekar wanita yang hebat ini. Tadinya ia sama sekali tidak pernah mengira bahwa nenek yang keriputan dan berambut putih itu adalah Ang ini ocu, karena menurut cerita ibunya, Ang ini ocu merupakan seorang wanita yang tercantik di dunia ini. Akan tetapi, ketika kegelapan menyembunyikan uban dan keriput nenek itu, Goatlan melihat bayangan seorang wanita yang benar-benar cantik, gagah dan mengeluarkan keharuman seperti bunga cilan, maka timbulah dugaannya bahwa nenek itu tentu Ang ini ocu. Setelah merasa yakin bahwa nenek itu tidak mau bertemu dengan dia lagi, dan karena obat yang dicarinya telah didapatnya, Goatlan lalu keluar dari hutan itu dan kembali ke selatan. Selain membawa obat itu ke Kota Raja, dia hendak pulang dulu untuk mengambil kitab obat yang ditinggalkan suhunya, oleh karena kitab itu penting sekali baginya untuk menjadi petunjuk mengobati penyakit Putra Kaisar. Dan di dalam perjalanannya pulang inilah ia lewat dusun Tongsinbun. Dia telah melakukan perjalanan cepat sekali sehingga tanpa diketahuinya dia telah dapat meninggalkan Bo Hun Ti beserta Tai Lek Sem Kui yang melakukan perjalanan sambil melancong. Kebetulan sekali di Tongsinbun ini dia melihat Bansai Chinjin dan sesudah mengadakan penyelidikan, dia mendengar tentang keadaan orang tua yang mewah itu. Mendengar tentang kakek yang pernah didengar namanya yang amat terkenal ini, Goatlan lalu menundak perjalanannya dan mengambil keputusan untuk menyelidiki keadaan kelenteng di dalam hutan. Ia pernah mendengar dari ayahnya bahwa Bansai Chinjin yang berjuluk Hun Chui Maut adalah suhu dari Bo Hun Ti. Demikianlah, sebagaimana telah dituturkan pada bagian depan, malam hari itu Goatlan dapat menolong nyawa Putra Pangeran Ong Tek dan Tan Kau Su, bahkan bersama Lily yang telah dibebaskan oleh Kamseng, dia lalu mengadu kepandaian melawan Wikong Sian Su yang lihai. Lily merasa kagum dan tertarik mendengar penuturan Goatlan, terutama sekali tentang pertemuan Goatlan dengan Ang Inyo Chu. Dan sekarang, kau hendak ke kota raja atau pulang dahulu, Goatlan tanya Lily sambil memandang wajah calon iparnya yang cantik manis. Aku harus pulang lebih dulu ke tiangan, membuat persiapan mengobati penyakit yang diderita oleh Putra Kaisar. Bagus, kalau begitu, marilah kita pergi bersama, karena aku pun hendak mengunjungi orang tuamu. Berangkatlah dua orang darah remaja yang cantik jelita dan gagah perkasa itu, langsung menuju ke tiangan. Untuk menghormat dan menyenangkan hati Hailun Tai Lek Sen Kui, Ban Sai Chin Jing lalu mengadakan pesta di gedungnya di Dusun Tong Simbun. Dalam pesta ini ia mengundang kawan-kawannya yang terdiri dari orang-orang Keng Ho dan para pembesar serta para hartawan. Bo Hun Ti dan Hok Ti Hwesho disuruh mengundang beberapa orang gagah dari kota-kota yang berdekatan. Banyak orang-orang yang berkepandaian tinggi menghadiri pesta itu, akan tetapi semua termasuk satu golongan dengan Ban Sai Chin Jin. Akan tetapi, di antara para tamu ini yang patut dikemukakan hanya seorang dari santung yang kebetulan lewat di dusun itu. Orang ini bernama Lok Cixian dan ia adalah seorang ahli silat dari cabang Tai Kek Pai yang tersesat hingga tidak diakui lagi sebagai anak murid Tai Kek Pai. Lok Cixian yang bertubuh tinggi kurus seperti pohon bambu ini meski isiannya telah mendekati 50 tahun, namun dia terkenal sebagai seorang bandut tua yang menjemukan. Kesukaannya inilah agaknya yang membuat dia bersahabat baik dengan Ban Sai Chin Jin, cocok seperti yang dikatakan orang bahwa dua orang dapat menjadi sahabat karib apabila kesukaan mereka sama. Pesta berlangsung meriah sekali dan pengaruh harak telah mulai tampak pada para tamu. Suara ketawa bergelap makin lama makin riuh dan percakapan yang terdengar, makin lama makin bebas dan tidak dibatasi oleh kesopanan lagi. Di meja besar yang berada di tengah ruangan pesta, duduklah Ban Sai Chin Jin, Wing Kong Sian Su, ketiga Ailun Tai Lek Sen Kui dan Lok Cixian. Meja-meja lain dalam ruangan itu sampai ke ruangan luar juga dipenuhi tamu. Semuanya ada belasan meja banyaknya. Meja-meja di ruangan luar diruduki oleh tamu-tamu yang muda, sebagian besar adalah orang-orang muda yang kurang ajar dan tidak sopan, orang-orang muda yang pandainya hanya berjudi, mengganggu wanita dan berkelahi mengandalkan kekayaan orang tua. Ketika para pemuda itu bersendagurau membicarakan tentang wanita-wanita, tiba-tiba semua mata memandang ke arah selatan dari mana datang seorang gadis remaja yang amat menarik hati. Gadis itu masih amat muda, bertubuh ramping menggiurkan dengan pakaian yang amat sederhana. Akan tetapi kesederhanaan pakaiannya yang mencetak tubuhnya ini bahkan menonjolkan keindahan bentuk tubuhnya yang seperti setangkai bunga baru mulai mekar itu. Wajahnya yang cantik manis tidak dibedaki, akan tetapi kecantikannya yang wajar itu benar-benar mengagumkan dan menggeirahkan hati tiap orang laki-laki. Tentu saja, melihat datangnya gadis ini, para pemuda itu bagai kucing-kucing kelaparan melihat tikus gemuk. Semua metu memandang dengan dipentang lebar seolah-olah bola matanya hendak lompat keluar dari pelupuk mata, bibir mereka tersenyum menyeringai dan mereka sibuk membereskan rambut atau pakaian yang kusut. Banyak yang menelan ludah pada waktu menyaksikan betapa gadis elok itu melenggang dengan pinggang yang lemas, sehingga cocok sekali perumpamaan kuno bahwa pinggang dan tubuh gadis itu demikian lemas dan gayanya demikian indah seperti pohon yang liut tertiup angin. Tidak heran apabila semua pemuda macu keranjang itu tertarik hatinya melihat gadis ini. Gadis ini bukan lain adalah Lilani, darah suku bangsa Aimi yang cantik. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Lilani setelah tertolong oleh Li Siong, lalu diantar oleh pemuda itu menuju ke Tiang An. Kini mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan meninggalkan perahu di tepi sungai. Sebagai seorang gadis Aimi yang berwatak jujur, dengan terang-terangan Lilani selalu menyatakan dalam segala sikap serta perbuatannya bahwa gadis ini mencinta pemuda penolongnya itu. Akan tetapi, Li Siong selalu bersikap dingin, biarpun di dalam hatinya kadangkala timbul gelora karena sikap dan kecantikan gadis ini amat menarik hatinya. Tiap kali mereka bermalam di rumah penginapan, Lilani selalu berkeras ingin bermalam di dalam satu kamar. Tentu saja Li Siong merasa tidak enak hati sekali, akan tetapi dia menjadi terharu juga ketika mendapat kenyataan bahwa gadis ini benar-benar jujur dan berhati putih bersih. Setiap kali mereka tinggal sekamar dalam sebuah hotel, gadis itu tanpa banyak cakap lalu merebahkan diri di atas pembaringan yang hanya sebuah, tidur di pinggir dan miringkan tubuh mebelakangi Li Siong lalu tidur pulas. Terpaksa Li Siong tidak mengajukan keberatan lagi, bahkan ia merasa malu kepada diri sendiri karena tadinya dia menyangka bahwa Lilani adalah gadis yang berpikiran kotor. Yang lebih mengharukan hatinya adalah saat ga melihat gadis itu tidur dalam kedinginan lalu selimut yang hanya satu-satunya itu dia selimutkan di atas tubuh gadis itu akan tetapi pada keesokan harinya ketika dia bangun dari tidurnya, ternyata bahwa selimut itu telah pindah tempat dan telah diselimutkan oleh Lilani di atas tubuhnya. Pernah Lilani mengatakan bahwa kini ia tidak ingin tinggal bersama Kuei Eilong Hiong di tiangan. Mengapa Li Siong bertanya terheran? Bukankah kau sendiri yang minta supaya aku mengantarmu ke tiangan? Tadinya memang hanya Kuei Eilong Hiong satu-satunya orang yang dapat kuharapkan, akan tetapi sekarang aku lebih senang tidak berumah dan selamanya merantau bersama denganmu, Li Tai Hiap. Ucapan yang sejujurnya ini menusuk perasaan Li Siong dan membuka matanya bahwa gadis Haime ini benar-benar mencinta padanya. Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa dan berlaku seolah-olah ia tidak mengerti akan pengutaraan rasa hati gadis itu. Pada hari itu, mereka tiba di Dusun Tong Sin Bun dan menyewa sebuah kamar di hotel. Seperti biasa, pelayan mengira bahwa mereka adalah sepasang suami istri, akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi perasaan Li Siong karena telah seringkali mereka dianggap suami istri oleh pelayan hotel. Dan selalu Li Lani menyambut anggapan ini dengan wajah berseri dan mulut tersenyum manis. Tai Hiap, marilah kita berjalan-jalan melihat keadaan Dusun ini yang sangat ramai, Li Lani mengajak Li Siong ketika mereka telah duduk mengasuh. Kau pergilah kalau ingin berjalan-jalan, Li Lani. Aku sedang malas dan biar aku menanti kau di sini, jawab Li Siong. Biarpun hatinya kecewa, Li Lani pergi juga seorang diri, dengan maksud hendak mencari sesuatu yang enak dan dibelinya untuk Li Siong. Demikianlah, tanpa disengaja ia lewat rumah gedung bansai cinjin dan kini, dengan hati mendongkol ia melihat betapa maca beberapa orang muda yang sedang makan minum di ruangan depan itu memandangnya dengan kurang ajar sekali. Aduh, nona manis, hendak pergi ke manakah seorang di antara mereka menegur sambil tersenyum-senyum. Li Lani tidak mempedulikannya dan hendak berjalan terus. Akan tetapi orang kedua lalu menghadang di depannya dan berkata, Wahai Dewi Kahyangan, marilah kau makan minum dengan kami. Bukan begitu kawan-kawan? Akur, nona ini harus makan minum, menemani kita bergembira, teriak yang lain. Sambil tertawa-tawa, pemuda itu lalu mengulur tangan hendak menangkap dan menarik lengan Li Lani. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika gadis itu mengelak dan mengirim tamparan ke arah pipinya. Lok, pemuda itu menjerit kesakitan dan terhoyung mundur. Kawan-kawannya menjadi marah dan hendak menangkap Li Lani, akan tetapi menghadapi kawanan pemuda liar ini Li Lani cukup lihai. Beberapa kali tangannya bergerak dan empat orang pemuda roboh sambil mengadu-adu kesakitan. Bansai Chinjin yang duduk makan minum di ruang dalam, mendengar suara ribut-ribut ini, lalu ia berdiri dan bertindak keluar, diikuti oleh Liu Cixian. Ada pun Wi Kong Sian Su dan ketiga Tai Lek Sam Kui yang sedang bertanding mengadu kekuatan minum arak, tak mempedulikannya dan terus saja duduk minum dengan gembira. Bansai Chinjin menjadi kaget dan marah sekali melihat seorang gadis muda yang cantik menghajar beberapa orang tamunya. Akan tetapi ketika Lok Cixian melihat gadis itu, matanya yang juling berseri-seri dan dia berbisik, Bansai Chinjin sahabat baik, jangan mencelakai burung molek ini, serahkan dia untukku. Bansai Chinjin tersenyum dan dia lalu bertanya kepada para tamunya apakah yang telah terjadi. Kami dengan baik-baik menawarkan dia makan minum, akan tetapi Nona ini sebaliknya lalu mengamuk dan memukul pemuda yang kena ditampar tadi mengadu. Hem, hem, galak benar, kata Bansai Chinjin. Dengan mulut menyeringai, ia mengambil tempat masakan, lalu menggunakan sebatang sumpit ia mencoker sepotong daging yang panas mengebul sambil berkata, Nona manis, akulah cuan rumahnya dan karenakah sudah datang, silakan kau makan daging ini. Biarpun gerakannya mencoker daging dengan sumpit itu perlahan saja, namun daging itu bagaikan disambitkan lalu meluncur dan menyambar ke arah buka lilani. Gadis itu terkejut sekali ketika merasa betapa sambaran daging itu mendatangkan angin kuat. Hal ini sama sekali tak pernah disangkanya sehingga kalau ia tidak cepat menarik tubuhnya ke belakang, tentu daging panas itu akan mengenai mulutnya. Tua bangka kurang ajar bentaknya dan semua orang merasa heran mendengar betapa suara gadis ini lain dengan orang hon biasa. Akan tetapi pada saat itu, sumpit di tangan Bansai Chinjin sudah berkali-kali mencoker lagi dan tiga potong daging menyambar ke arah lilani. Gadis ini berusaha mengelak dan memang benar ia dapat menghindarkan diri dari sambaran daging pertama dan kedua, akan tetapi sambaran daging ketiga tak dapat dielakannya lagi.